Halo teman-teman semua balik lagi di channel YouTube saya Abay teknisi dan pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik ya teman-teman untuk memodifikasi speaker aktif speaker aktif portable ya teman-teman jadi disini sekarang ini di tangan saya sudah ada speaker aktif portable dengan seri atau nomor modelnya itu jl1922a jadi disini itu teman-teman itu kasusnya itu dia tidak bisa di charger namun indikator lampu lednya itu menyala ya teman-teman jadi ini rangkaiannya sudah saya modifikasi jadi pada awal barang ini diantar ke toko saya itu ketika sudah di cas lampu indikator led warna merahnya itu menyala tapi tidak bisa mengecas dan pada saat saya sentuh itu bagian IC nya itu sudah sangat panas sekali ya teman-teman itu menandakan bahwasanya IC chargernya itu setengah short ya teman-teman atau bisa dikatakan bisa dikatakan gitu jadi ini ini dia IC chargernya yang sudah saya lepas ini IC chargernya dan karena kebetulan spare partnya spare part saya kosong lalu disini saya memodifikasinya menggunakan modul charger baterai tipe 18650 ya teman-teman jadi disini menggunakan modul ini ini menggunakan IC TC4056A jadi cara pemasangannya itu sangat mudah ya teman-teman disini saya hanya menggunakan tiga kabel dan yang pertama itu disini saya menjumper dari output IC chargernya itu yang plus ini ke jalur baterai yang plus yang kabel merah ini ya teman-teman disini kabel biru ini ke yang warna merah lalu yang warna abu-abu ya teman-teman ini jalur baterai negatif disini saya sambungkan langsung ke jalur baterai yang negatif ini ya teman-teman yang warna hitam bisa teman-teman lihat itu jumpernya itu sangat rapi lalu untuk input tegangan 5 voltnya untuk pengecasannya itu teman-teman disini input ini bisa lihat teman-teman input ini saya langsungkan ke ke bagian pin plus konektor chargernya jadi itu di bagian sini teman-teman itu ada tanda plusnya jadi jika teman-teman itu bingung jika tidak ada tanda polaritasnya itu mana positif mana negatif jadi teman-teman untuk mencobanya itu tinggal dicolokkan aja dulu disini tadi di inputkan tegangan 5 volt lalu teman-teman mengukurnya dengan menggunakan multimeter digital atau yang analog jadi nanti disitu akan terbaca polaritasnya yang mana pin positif dan mana pin negatif lalu teman-teman tinggal menyambungkannya udah gitu aja sangat mudah sekali teman-teman dan sekarang ini saya akan mencobanya ini sudah saya rangkai sekarang saya akan mencobanya teman-teman bisa teman-teman disitu ampernya itu ada nol ya karena belum ada beban belum saya coba dan sekarang saya akan mencoba untuk men mencolokkan ya teman-teman oke agar repot ya tangan satu oke nah teman-teman jadi ini sudah menyala indikator merahnya sudah menyala ya teman-teman lihat ini rangkaian sudah bekerja ya dan bisa teman-teman lihat itu disini pengisiannya nah ampernya sudah naik 0,70 lebih 0,6 berarti rangkaiannya sudah bekerja dan simpel sekali teman-teman jadi jika teman-teman mengalami kasus yang sama lalu spare partnya susah untuk didapatkan eh beli aja yang modul charger kayak gini ya teman-teman ketikan aja di google itu modul charger baterai 18650 nanti akan muncul ini harganya sangat murah teman-teman di toko online ini saya yang beli di toko online atau mungkin nanti jika teman-teman ada kendala di saklar teman-teman tinggal memodifikasinya juga menggunakan saklar biasa bisa juga lalu untuk eh jika teman-teman itu ada kasus dengan tidak ada suara tapi bluetooth itu terdeteksi di handphone teman-teman itu menandakan modul MP3 masih normal itu jadi teman-teman itu cukup ganti IC audio nya ini ya teman-teman dan jika sulit juga menemukan IC yang IC audio seperti ini jadi teman-teman bisa juga memodifikasinya menggunakan modul modul amplifier mini ya teman-teman jadi kitnya itu sebesar ini juga dia jadi teman-teman cukup di jumper kan juga nanti jika ada kasus seperti ini oke teman-teman mungkin segitu aja tips dan trik saya hari ini tentang memperbaiki speaker aktif portable mini ya teman-teman oke semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen video ini terima kasih 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 terima kasih